Anda menyaksikan Yisa Update, saya Andralus Manang. Pemirsa Dinas Perhubungan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan gerakan 3M di terminal Tingkir. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya klaster angkutan umum di wilayah Salatiga. Petugas melakukan sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum dan para penumpang di terminal Tingkir. Masyarakat diingatkan untuk selalu melakukan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Petugas meminta para pemilik angkutan umum untuk menyediakan hand sanitizer yang dipasang di dekat pintu masuk. Selain itu, petugas juga memberikan tanda pembatas di kursi penumpang agar angkutan umum hanya terisi 50% dari kapasitas maksimal. Setelah melakukan inspeksi dan memberikan arahan, petugas menempelkan stiker tanda angkutan layak mengangkut penumpang karena telah menerapkan protokol kesehatan. Ketika diatur ada pemenuhan buat kewajiban pemenuhan protokol kesehatan ini di mudah transportasi maupun di terminal. Nah, ini kita disini kita coba kita aplikasikan, kita terapkan terkait dengan pemenuhan physical distancing-nya yang pertama. Jadi, ada ketentuan maksimal 50-70% harus untuk kapasitasnya harus kita garasi. Kemudian, hand sanitizer untuk penumpang maupun untuk kru-nya, kemudian juga penyemprotan. Penyemprotan biasanya dilakukan di terminal, dan juga kita wajib pada saat dia keluar dari rumah, jadi garasi supaya disemprot.